Pasca vonis bebas anak anggota DPR RI yang menganiaya kekasihnya hingga meninggal dunia muncul karangan bunga dukacita di halaman pengadilan negeri Surabaya. Sebuah karangan bunga dipasang tepat di halaman pengadilan negeri Surabaya kemarin. Karangan bunga tersebut bertuliskan turut berdukacita atas matinya keadilan di Indonesia. Menurut petugas keamanan, karangan bunga ini sudah terpasang sejak Jumat siang. Namun belum diketahui siapa pihak yang mengirim karangan bunga. Hingga saat ini belum ada pihak yang bisa dikonfirmasi terkait siapa pengirim dan apa maksud dari pemasangan karangan bunga tersebut. Selain karangan bunga, beberapa kelompok masyarakat juga melakukan aksi tabur bunga di depan pengadilan negeri Surabaya pada Jumat siang. Mereka menuntut agar seluruh majelis hakim yang memfonis bebas anak anggota DPR RI yang melakukan penganiayaan terhadap kekasihnya hingga meninggal dunia itu agar dipecat.